Pihak Kepolisian Sektor Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara menduga serangan jantung yang menyebabkan seorang kakek atau opak KM alias kar berusia 58 tahun warga kirian bawang kesempatan kirian Kota Bitung tewas saat bersama seorang wanita muda di kamar sebuah penginapan. Menurut Kaposek Maesa Komisaris Polisi Muhammad Kamidin kepada wartawan di tempat kejadian perkara Senin Siang, hasil sementara pemeriksaan yang dilakukan Tim Forensik Polis Bitung terhadap korban tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Ada dugaan korban terkena serangan jantung akibat meneran obat saat berdoaan dengan seorang wanita muda bernama Cinta Lopes alias putri 20 tahun warga kirian bawang kecamatan kirian Kota Bitung. Meskipun demikian, untuk mendapatkan penyebab kematian lebih jelas, pihak Polis masih akan melakukan visum terhadap jenazah korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung, di Manemun Nembu, Kecamatan Matuari. Nur Salam H, 67 tahun, saksi yang juga penjaga penginapan setia lama di kelurahan Pakadolanan tersebut, menuturkan korban semula datang bersama seorang wanita siang hari sekitar pukul 11.30 WIB untuk menyewa sebuah kamar. Setelah memberi uang Rp50.000, korban bersama wanita tersebut mengasuki kamar nomor 3C. Tidak lama kemudian, wanita tersebut keluar sendirian dari kamar dan bergegas hendak pergi. Tetapi ditahan penjaga penginapan dengan alasan harus keluar bersama dengan pria yang bersamanya, namun wanita tersebut tetap kabur. Penjaga penginapan yang curiga langsung memeriksa kamar dan menemukan lelaki sudah terbaring kaku di atas ranjang. Pontan penjaga meminta tolong warga sekitar untuk mengejar wanita tersebut. Wanita itu akhirnya ditangkap para tukang ojek yang sedang mangkal di ruas jalan meraya Bungalong. Cinta Lopes di hadapan petugas polisi mengaku ia dijemput kakek kar di depan PT Delta Pasifik di Girian Bawah dan mengajak ke penginapan setia lama. Usai melakukan hubungan layaknya suami istri, korban mengatakan sudah mau mati. Cinta kini masih diamankan di polsek maesam. Johandi M, anak korban dalam keterangan kepada polisi mengungkapkan ayahnya memang mengidap penyakit jantung, darah tinggi, gula atau diabetes, dan asam urat. Usai visum, jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan dan selanjutnya dikebumikan. Andri Jeffrey, Indonesia Blitz Terima kasih telah menonton!